Hujan deras yang mengguyur kawasan Bandung Timur menyebabkan banjir pada selasa sore 27 Februari. Akibat banjir ini dan bertepatan dengan jam pulang kantor, Jalan Soekarno-Hatta kawasan Gede Bage mengalami kemacetan. Kota Bandung menjadi langganan banjir saat hujan deras mengguyur, seperti yang terjadi di Jalan Nasional Soekarno-Hatta kawasan Gede Bage mengalami banjir. Jalan Nasional Soekarno-Hatta jalur barat menuju timur mengalami banjir di lajur lambat, sementara arah sebaliknya dari timur menuju barat atau menuju Bandung kota mengalami banjir di lajur lambat maupun jalur cepat. Oleh karena itu, tidak sedikit pengguna kendaraan roda dua memilih menaikkan motornya ke pembatas jalan untuk menghindari banjir. Akibatnya, baik daerah timur ke arah barat maupun sebaliknya membuat kemacetan tidak dapat dihindari. Saya dari Cilunyi, mau ke Bandung kota. Kerja apa? Pulang kerja kebetulan. Oh, pulang kerja. Ini banjir ini merepotkan nggak sih? Wah, merepotin banget. Tadi sampai ketahan hampir satu jam kayak saya di sana. Nungguin agak besar. Oh gitu? Ini dinaikin ke trotoar ini karena banjir ini yang menghindari banjir ya? Ya, betul. Jadi mau nggak mau dinaikin. Ya. Nah ini, Akang sering lewat sini kan? Sering banget, hampir tiap hari. Nah, kalau tiap hujan emang banjir kayak gini? Dari dulu, Kang. Oh, dari dulu. Di tiap hujan selalu banjir gini. Dan titiknya selalu sama di sini. Harapan nih ke pemerintah untuk mengatasi banjir ini? Harapannya, semoga ada solusi sih biar bisa lebih. Airnya tuh, ya minimal nggak setinggi hitung. Ini lebih. Bisa menyerap lagi di mana. Soalnya ini ngeganggu banget sih buat yang kerja. Oke. Ngeganggu banget. Selain itu, pasar induk gede bagi pun terendam banjir yang cukup tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. 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 Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.